Untuk mencegah terjadinya pilot yang mengakibatkan gelombang PHK, Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada industri tekstil dalam negeri. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Ruyad, mendorong pemerintah dapat memperhatikan keberlangsungan industri tekstil dengan mengevaluasi kebijakan impor dan memitigasi terjadinya pilot. Ia mengatakan industri tekstil berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja. Dan tentu dalam waktu yang bersamaan, peningkatan SDM di Indonesia ini harus ditingkatkan agar bisa berdasar saing, karena ini kan terkait dengan kompetisi. Dan disitulah hadirin negara untuk memberikan perlindungan. Oleh karena itu, konsep pembangunan dari hulu sampai hilir, yang disebut dengan hilirisasi, ini suatu hal yang memang tak bisa dilakukan. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuwene, menyampaikan akan mendalami lebih lanjut kondisi yang dialami PT. Seriteks. Menurutnya, permasalahan PHK tidak hanya dilihat dari sudut pandang pekerja, tetapi juga kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban. Kita harus kaji dulu, sebelum kita memberikan keputusan. Kalau misalkan ada kemampuan, ya nggak bisa juga seperti itu. Mereka besar karena karyawan ini sendiri. Perusahaan itu besar karena mereka. Jangan lagi, istilahnya tenaga sudah diambil, sudah oke, kemudian ada semena-mena di sana. Nah, kita harus melihat. Tapi kita juga sekali lagi, kita harus lihat dua sisi. Bagaimana situasi atau keadaan dari perusahaan itu sendiri. Dari kemampuan membayar dan lain sebagainya, kita juga harus lihat seperti apa, apa yang terjadi sesungguhnya.